Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ahya Pada materi potensi bahan galian non-logam di minggu ketiga di segmen terakhir, di segmen kelima kita akan belajar bagaimana aspek ekonomian dan juga pemasaran dari batu hias Sebelumnya kita sudah tahu bahwa diperlukan adanya ASTM dan uji SNI untuk menentukan kualitas dari batu hias Tapi kadang-kadang batu hias itu juga dijual dalam ukuran yang lebih kecil sehingga tidak memerlukan SNI maupun ASTM tersebut karena batu hias ini umumnya dipasang sebagai dekorasi dari rumah Kemudian harga dari batu hias ini itu sangat bervariasi Semakin besar ukurannya maka nilainya akan semakin mahal dibandingkan batu hias yang berukuran lebih kecil Kemudian selera dari pembeli itu juga menentukan harga dari batu hias tetapi dia cenderung relatif stabil dan tidak mengikuti harga di dunia misalkan ada harga logam ataupun harga minyak bumi harga emas itu tidak tapi batu hias ini lebih ke arah estetika dimana semakin bagus dari karakteristik batu hias tersebut maka nilainya akan semakin tinggi juga kemudian kemudian kondisi ini akhirnya menimbulkan beberapa aspek yang menguntungkan jadi konsumen itu tidak akan pernah mengalami kebosanan karena ketika dia jenuh terhadap suatu produk tertentu maka dia akan memilih produk lain dan produk perpindahan dari produk satu ke produk yang lain ini cenderung ada kurun waktu tertentu dan juga ada trennya jadi kita tidak bisa memprediksi bagaimana nilai dari batu hias tersebut kemudian ada juga konsumen yang lebih cenderung suka terhadap batu hias yang berwarna putih dia tidak suka batu hias yang berwarna gelap ini juga lebih ke arah preferensi dari masing-masing konsumen kemudian perdagangan batu dimensi antar negara itu sudah sangat umum terjadi biasanya negara-negara yang mempunyai kerak benua yang lebih besar contohnya India China itu merupakan penghasil batu hias yang cukup baik karena pada lokasi-lokasi tersebut dihasilkan banyak darah-darah yang mengalami metamorfisme sehingga dihasilkan batuan-batuan yang mempunyai karakteristik yang lebih menarik serta di daerah kerak benua yang luas maka batuan-batuan seperti granit itu juga akan terampak lebih besar dibandingkan negara kepulauan seperti kita yang terbentuk karena akibat proses subduksi dari lempeng batuan yang terbentuk jadi antara lain gerani andesit ataupun basal kemudian di pasaran itu banyak juga dijumpai batuan yang setengah jadi jadi belum dipolis jadi setelah sampai di lokasi pengepul ataupun pembeli baru dilakukan pemelesaan di Indonesia sendiri batu dimensi itu sudah ditambang sebagai contoh batu granit itu sudah ditambang di Karimun kemudian di beberapa lokasi di Kalimantan Barat ataupun di Bangka dan Belitung granit juga ditambang sebagai batu dimensi tetapi jumlahnya belum banyak kemudian marmer yang ada di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Pacitan Terenggale kemudian di Padalarang itu juga sudah dimanfaatkan untuk keperluan komersil dan juga kegiatan penambangnya juga sudah berlangsung siap lama tetapi cadangan granit ini masih perlu di petakan lagi harus dilakukan pemetaan secara lebih detail kemudian dihitung berapa sumber daya dan juga cadangannya serta berapa lama cadangan dari granit ini ataupun batu marmer ini bisa ada di Indonesia kemudian walaupun batu hias ini mempunyai potensi yang sangat besar tapi pengembangannya ini belum ke arah ekspor jadi hanya untuk khusus material di dalam negeri sendiri karena sifat dari perdagangan batu hias ini itu tidak lepas dari perdagangan antar negara sehingga ketika dilakukan proses investasi dari pengusahaan batu dimensi ataupun batu hias maka perlu diperlukan maka diperlukan adanya kesinambungan pemasaran untuk masuk ke dalam bisnis batu hias ataupun batu dimensi maka diperlukan kesinambungan pemasaran sehingga kita harus mengetahui dulu siapa yang akan membeli batu hias kita ataupun batu dimensi ini dan juga ketika ditanamkan investasi maka harus ditentukan berapa besar cadangannya kemudian berapa besar aktivitas penambangannya kemudian bagaimana kapasitas pabrik yang terpasang berapa produksinya jadi banyak parameter yang harus dipertimbangkan sebagai contoh pada slide ini ditunjukkan kapasitas pabrik 250.000 m2 kemudian total investasi yang diperlukan adalah 18,5 juta dolar dengan total pengeluaran sekitar 14,5 juta dolar jadi ini adalah contoh kasus di mana diperlukan adanya IUP sendiri kemudian ada kegiatan eksplorasi kemudian amdal dan seterusnya yang dinyatakan dalam US dolar semoga viabilitas ekonomi dan perhitungan salah satu contoh perhitungan investasi dari batu hias ini bisa digunakan teman-teman ketika seharusnya nanti harus ketika akan masuk ke dalam bisnis batu dimensi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh